Yo! Halo sobat kajet sekalian, selamat datang kembali di Silverkajet Channel Dan kali ini kalian akan menyaksikan, ya sudah lihat kan Ini adalah, tell the story of SEAL Online Atau biasa kajet singkat, sebagai TTS SEAL Online Kita akan langsung menuju ke game playnya Oke Oke, selamat datang kembali di SEAL Online Blade of Destiny Kaze kembali bermain lagi game ini Karena ya seperti kemarin kalian lihat Kaze sudah beberapa kali berusaha untuk berhenti Tapi ternyata tidak bisa berhenti dari game ini Meskipun sudah tahu kondisinya ke Bennett juga Ya mungkin bisa dibilang kata orang ke Bennett itu Kayaknya dibesarkan-besarkan Cuma kan buat Kaze, ngumpulin itu kan gak gampang gitu Ya udah, ngomong-ngomong Ini bisa kalian lihat Sekarang Kaze pakai pertahanan dua lapis Yaitu menggunakan OTP login Ini langsung ke Google Authenticator punya Kaze ya Jadi kalau misalnya ada yang melakukan ini lagi Hacker atau segala macam ya Ini gak akan mungkin bisa masuk Jadi sekarang kita masukin dulu pinnya Ya, akhirnya kita bisa login lagi Halo, silapur Kaze Kita akan jalan-jalan Ngomong-ngomong ya Sekarang tuh lagi ada event Mancing kan Dan kebetulan Kaze masih punya sisa-sisa kemenangan Nih, ada 20 yang untradable jackpot bait Sama yang passionate bait Kaze penasaran, pengen banget Lihat dua-dua ini nih Dapatnya apa aja sih Kalau misalnya kita mancing gitu kan Mumpung sekarang eventnya lagi event mancing Jadi ntar sebelum kita ke shark bait yang lagi ada eventnya Yang katanya bisa dapat AHW Kita bakal bahas dulu si Ini Si ini Iya, dua ini Kita coba ya Kita akan mancing dulu Kita taruh dulu barang-barang yang tidak berguna Kita jual-jualin Kita jual Ini masih kepakai Yaudah Essence of color Kayaknya gak kepakai Eyeball Yaudah lah Pool Ini Omo headset Matanya agak sedikit perih Oke Kita kosongin aja beberapa slot ini Dan Taruh beberapa di bank Udah Gak akan kena hack-hackan lagi Bahkan yang paling serem lagi apa coba Kemarin ada yang lupa disampaikan di video-video Kaze yang lama Yaitu adalah Yang disini nih Ada satu bagian yang hilang yaitu Tiket Fem Bahkan tiket Fem aja diambil coba Buset Mantap jiwa itu ya Ya sudah lah Makan tuh Fem sampai Pretorian ya kan Yaudah semua kayaknya Ini Essence of color blue Jual aja kali ya Jual-jualnya dulu ya Jual-jualnya dulu ya Handphone Crispy spirit kan di bla 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 Simpanin dulu aja Kita akan mulai mancing ya Kita bakal mulai mancing conclud Causeb Lo mancing biasanya di Alim Di Alim Don'tEn Lim apa tuh kayaknya rame ya kita akan lihat ini dapatnya apa sih sebenarnya dari 20 yang ini dan 20 yang ini ya kan kita bakal mancing dulu nanti kajib bakal jelasin satu-satu dapatnya apa aja ya kan pertama kita pakai dulu ini golden fish hook biar dobel terus dulu rasanya kajib itu punya item mancing banyak banget kan kita hajar aja item beng daripada aku pakai kan ajar bro oke 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 ini kajib bakal langsung mancingin totalnya ada 40 bait ya kan nanti kasih pisahin mana yang dapat dari ini jackpot bait yang biasa sama yang event banyak banget ya orangnya wuh mantap kebagian tempat nih halo ada yang dapat ini kah kita AHWK ikut mancing ya bapaknya bapaknya sekalian sip kita mulai mancing nih kan nanti nggak perlu dan kita mulai pancing kita pancingin yang biasa aja dulu ya gak usah nih what the heck halo taruh dulu sini nya dan kita stop kita liat dapetnya apa terus nanti ini bakal di skip dulu karena ini pasti lama banget kalau nungguin ya bisa berjam-jam nanti kalau udah beres semua nanti akan sombong lagi sip nah sambil nungguin tadi kan kita mancing dulu ya daripada lama nunggunya kita liat-liat dulu deh ada event apa sih sebenernya di Seal Blood of Destiny kali ini mari kita liat ini udah masuk forumnya Seals Conquer 7.30 sampai Agustus sampai Agustus pantesan kemarin banyak yang menjerai kalau harga segel bisa sampai turun dan ya berarti yang kemarin nimbunin segel sampai banyak terasakan harganya turun lagi yaudah kita liat dulu ya disini ada Blue Eye Conqueror now you will be able to enter Blue Eye Dungeon from Elim new npc zelora di C4 di C4 di C4 di C4 siap but will take you atau harus nyiapin karakter minimal 150 berarti gak usah quest ya gak usah questnya Blue Eye sobat gajah yang main seal online bisa masuk ke Blue Eye Dungeon terus disini more will quest and complete the quest will quest and complete the quest he has for all of you during this event ini gak tau nih sudah event eh apa namanya yang udah beres ini boleh masuk atau yang belum beres juga bisa masuk gitu ya beres quest Blue Eye gitu kalau belum boleh GG juga nih even waduh terus disini apa sih didapetnya oh on one bla 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 blue eye box jadi kalau mukulin momon yang ada disana nanti sobat gajah bakal dapetin box boxnya itu isinya random randomnya itu ada tailwish ini telurnya ini ya kitsune terus ada devil valkyrie devil valkyrie juga pet cute magic trick head xg ini juga ini gak gak bisa di trade dong unreadable incense cleaning costume harmonious dragon harmonious dragon cloud dapet aksesoris ya terus ada harmonious dragon scale juga oh dapet karnet joker joker ini lumayan nih karnet joker nih kemarin punya kase ilang dia ambil hacker siap lah kalau gitu ini bisa di ambil juga kalau ini dapet weaponnya kan terus dapet ranah broken weapon bisa ditukerin ya mudah-mudahan aja dapet sisanya ada red blue green dragon dragon ice ini yang bisa ditukerin sama item ticket gitu ya mantap terus ada blue eye ticket blue eye ticket ini buat apa sih you can trade the blue eye ticket with NPC zelora oh berarti NPC yang tadi bisa 50 ticket and you will get 5.000 fame 200 ticket dapet 20.000 fame mantap terus also for ticket donate you will be able be able to enter a level for the better price jadi ini ada tingkatan-tingkatannya juga ya kan kalau kita masukin tiket itu bisa dapet top 10 only one random winner will obtain will dapet FM AK Fly Moonlight Angel Kitsune harganya makin murah ini curiga nanti kapan-kapan ada update lagi bakal ada pet yang lebih mahal lagi tarulah travel binwan top 15 only one random winner will obtain binwan tiket plus 12 12 bisa langsung getok plus 12 mantap ya kan buat yang punya endhorn terus nyari kayak gini terus dapet getok tuh XB-nya tuh endhorn sampai plus 12 puluhan juta tuh langsung ya udah gitu langsung top 100 only one random winner will obtain a blessed sapir terus level level between the top 500 3 random winner will obtain a ravenman ticket XG wait a minute ravenman ticket plus 12 yang ininya dapet XG lebih itu bisa buat nge-XGin barang mungkin ya gak tau juga kasih baru main lagi terus all the top 1000 will receive Hawaiian bla 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 this line had a correction Hawaiian wakir oh cuman dapet kostum ya 15 hari yap terus nah ini nih yang lagi dicobain sama kajak sekarang nih fishing conqueror it said that Yulson the neighbor cook a shark by fishing jadi saudaranya tetangganya si Pak Yulson dia menangkap ini katanya ikan hiu terus so what happen if a shark is used as a bait oke jadi intinya tetangganya Pak Yulson itu ngajakin Ivan ini oke terus dia menjajakan sharkbait jadi sharkbaitnya ini dijual itu melalui poor cash ini ini oh jadi setiap NPC mersan nanti kita bakal bisa beli sharkbaitnya oke terus disono mancingnya itu bakal dapet apa aja wow pad kaji yang dapetnya sesah payah disini kalau misalnya dapet bisa dapet golden light wine mantap terus ada pink mandragora AHW yang normal speed racer ini oke lah masih agak warning glory costume golden glory costume complete top pas necklace xg dong jj development oke fair revival ticket ini gak tau ya yang yang rare atau enggak tapi kalau dapet juga ya lumayan juga sih terus dapet golden chest terus dapet white spirit black orb dapet rose kebetulan gajah udah gak punya kapal jadi rose-nya ini sangat berguna ya terus disini ada rainbow flavor candy ini dapet bait lagi berarti ya tulisannya dalam kurung bait terus ada silver cup golden cup silver cup bronze cup oke lah lumayan note blue icebox cannot be store or trade jadi gak bisa di store jadi harus tekeran dibuka otomatis ini ada tulisannya terus blue eye ticket reward from donation will be paid with the announcement ooooh oke terus once diamond in open all short bed it will be delayed jadi kalau udah beres ini gak kayak yang waktu kemarin event valentine email si suratnya masih nyangkut dan gak bisa hilang oke kalau gitu penjelasan kasihnya mungkin segini dulu ini udah baca tentang si eventnya mari kita kembali ke tangkapan yang tadi ya sip udah kembali ke gamenya nah sekarang kita lihat apa aja sih tadi 20 bait yang biasa dan 20 yang event bait itu dapetnya apa aja kalau dilihat ya tadi itu dapet yang biasa itu ininya 19 ininya 1 ya kan sisanya itu yang yang event itu dapet grape dapet strawberry banana dan kalau lihat ini 28 berarti ada dapet 9 yang ini dan 1 crystal lumayan kan kalau misalnya kita punya banyak yang event bait itu bisa dapetnya ya kayak gini ya nih dan kasih kalau gak salah waktu kemarin sebelum ini ke band dan kena hack itu ada yang udah pernah kasih dapetin melalui event bait sama ya event bait doang sih itu bisa dapet senjata juga waktu kemarin nih yang aja kalian lihatin ya kita lihat ke dibuang kalau diambil dilaporin di bncharnya kan lama kita buka lalalala dan kita store dulu ya kan ini disini aja disindang saja nah ini yang kemarin udah pernah kasih dapetin ya ini udah kasih dapetin itu dapetin juga nih The Prince of Merman Statue ini dapetin itu kalau gak salah ingat pakai yang bait yang biasa jadi istilahnya ini bukan item yang guna tapi kalau dijual dapet sejuta terus ada yang statue yang biasa dapet 50 segel juga ada terus yang pakai event bait itu dapetin ini nih Red Wind Fury ini weapon ya buat gaya doang itu lumayan dan ini sisanya kemarin kalian dapetin niatnya buat naruhin item eh sorry buat ngasihin makan pet-pet yang ada disini nih aduh ini pada hilang semua ya kan mantap udah ini gini dulu kayaknya mancing-mancingnya udah ada yang mau lihat nanti dapet apa ya kan dan carnya bakal digiemin gitu aja sampai gak saya punya niat untuk bikin lagi pet yang baru gitu kita lihat thread sharkbait where the sharkbait oh 2000 saudara-saudara 2000 yaudahlah kita beli aja beberapa ini ya oh iya segel yang waktu kemarin jadi ini bisa dihajar sorry clear maksudnya kita withdraw aja ambil aja berapa ya 50 juta dulu lah kompensasi kompensasinya dipakai ya intinya kasih mau main lagi kan oke kita dulu ya kan terus item-item ini oh gak bisa ditaruh yang penting ini harus mancing dulu tadi kamu udah lihat dapetnya apa aja dan kita tunggu nanti update selanjutnya siapa tau KJ dapet dan beruntung gitu eh kenapa dijual lagi enggak 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 sorry kita beli aja ya semuanya sehabisnya aja deh ya dan kita akan mancing dan beli 5 stack dulu lah ya oke kalau gitu dan mari kita mancing kayaknya untuk sekarang bahasan KJ mungkin segini dulu kalau kalian ada pertanyaan tentang mancing-memancing ini silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar mungkin di next video KJ bakal bacain komentar kalian satu persatu dan KJ mulai lagi untuk aktif di silu online Blade of Destiny ini oke kayaknya ini cukup lah ya untuk pembukaannya KJ kembali ke silu online Blade of Destiny mungkin Sabtu besok KJ mulai nyoba menjalankan quest 4 hero kalau keburu ya dua-duanya langsung terdijadikan satu video mungkin mudah-mudahan aja sih cukup tungguin aja bahasan berikutnya di tell the story of silu online dan akhir kata kasih ucapkan salam purasuminasan kita bertemu lagi di bahasan tell the story of silu online atau tte silu online berikutnya dadah semuanya thank you sudah mampir ya sub indo by broth3rmax